Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu di pembahasan tentang roksit dan data mining untuk roksitnya itu kita nantinya akan menggunakan software Rosetta seperti biasa dimana disini kita akan mengupas sedikit tentang roksit dimana salah satu teknik artificial intelligence berbasis matematik yang dikembangkan oleh paulak tahun 1980 itu juga merupakan salah satu teknik yang efisien untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi dalam database berskala besar roksit juga banyak diterapkan di berbagai bidang seperti banking atau perbankan nah ini untuk decision system equivalence class lalu matrik discernibility matrik atau matrik discernibility modul serta proses reduction sehingga kita bisa menentukan apa yang akan direduksi dari sebuah data yang berskala besar dan akhirnya menghasilkan pengetahuan atau knowledge bagi si pengolahan data atau yang melakukan akses melalui data mining tersebut nah disini kita hanya menyiapkan tabel studies education works dan income ini adalah tabel yang akan kita kita panggil di roset nanti dan ini adalah roset-roset yang kita gunakan adalah versi 1.4.41 kalau sudah menggunakan ini ada pertanyaan silahkan di kolom komentar nantinya nah ini kira-kira yang terjadi ketika kita melakukan reduction kita bisa diskusikan ini di kolom komentar nantinya bagaimana equivalent class terbentuk dari 12 row 12 baris dan itu ada sekitar 4 kolom komentar nantinya dan itu ada sekitar 4 kolom data yang kita reduksi berikut dengan aljabar boleannya dan nantinya hasil reduction itu hasil reduksinya ada 4 nah harus sesuai juga dengan yang muncul nanti di roseta ada studies work atau AC lalu education works atau BC education itu B dan studies nah disini kita coba aksesnya di rosetanya nah ini kita save roseta 1 hasil 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 proseta 1 kita mau mengulang lagi ini algoritma output output disini completion, discretization, reduction, filtering nah untuk structure itu terdiri dari data latihan income hasil redaknya dan ini adalah hasil dari yang kita lihat di excel tadi ini sama nah ini sama gimana ini berasal dari data latihan income tadi bisa kita ini adalah ini kan ini kita kita coba view view nya itu adalah ini ini dari excel tadi ini dan redaknya itu ini redaknya itu ada 4 masih memilih itu contoh kalau misalnya ini kita remove nah ini kita remove ya contoh kita remove lekform maka kalau kita menulangi awal kita pilih ODBC, open database lalu kita ambil dimana posisi ini di posisi rosetes nah ini adalah DC kita kita klik ok maka akan muncul seperti tadi data latihan income dan kita lakukan redact disini menggunakan dynamic redact ok maka akan muncul hasil dari redact hasil dari redact studies work studies education work dan education lalu ini kita rename jadi redact lalu ini kita generate rules nah itulah yang muncul tadi generate tadi ini generate yang sesuai generate rules nah ini hasilnya oke ada 14 dimana tadi dari 12 dari 12 nah dari 12 row menjadi 14 generate rules studies 1 7 education and work itu dari 8 sampai 11 education work 14 studies saja 5 6 studies saja 7 studies saja education and work itu 8 sampai 11 12 sampai 14 itu education saja mungkin itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati